selamat menikmati Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini aku mau belanja bulanan ya teman-teman ke pasar tradisional bareng anakku dan paksu ya dan ini lagi di jalan dan udah nyampe ya teman-teman ini aku ke pasar tradisional pasar limbangan garut hai 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 teman-teman apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin Terima Terima kasih yang udah mau mengklik video ini tonton sampai selesai ya dan ini ke atas dulu ya anakku tuh mau beli tas tapi enggak sempet aku rekod ya temen-temen pas belitasnya pas buat ngaji gitu dan ini aku ke bawah lagi belanja per bawangan ya temen-temen Hai bawang merah bawang putih dan cabai rawit gitu kalau untuk persayuran aku enggak beli belanja banyak-banyak ya temen-temen hanya sedikit karena aku lebih suka belanja di simang sayur aja Hai dan ini aku di video in sama anak aku ya temen-temen Hai dan setelah ini tuh aku belanja kontongan di toko toko-toko ini ya pokoknya sembako gitu ini aku lagi nunggu antrian ya kalau belanja ke pasar pasti seperti ini ini ruko nya tuh masih saudaranya paksu gitu ya temen-temen jadi agak nyantai gitu Hai kadang suka sambil ngobrol gitu aku belanjanya sebagian aja temen-temen pas kemarinnya aku tuh udah belanja ya temen-temen cuma di pasar bandrek dan tapi aku juga nggak rekod gitu ya tapi nanti mau di bongkarnya bareng-bareng gitu tapi ada yang sebagian yang udah dibongkar dan ini lanjut aku tuh mau ke sawah dulu ya lihat-lihat pemandangan di sawah sawah punya ibu aku itu jauh banget ya sawahnya dari rumah aku dari kampung aku beda desa juga gitu suka ribet ya kalau mau panen disini harus bawa harus pakai motor ngakut angkut padinya harus pakai mobil juga nyewa mobil sebenarnya ribet banget punya sawah disini tapi ini tuh sawahnya bagus banget ya temen-temen setahun tuh bisa tiga kali nyawah gitu ya beda sama yang di kampung aku kalau nyawahnya tuh paling setahun dua kali gitu tergantung ada air hujannya gitu kalau disini tuh pul ya satu tahun tuh terus nyawah gitu punya bagus ya disini perairannya ini tuh kampung sinargali desanya masuk ke desa limbangan gitu kalau aku desa suka merangnya temen-temen beda gitu nyebrang lautan ya temen-temen tapi bukan lautan ya sungai-sungai Cimanuk ya sebenarnya deket ya rumah aku sama sawah ini cuma eh nyebrang Cimanuk gitu sungai cuma sekarang tuh nggak ada rakit jadi jalannya tuh muter gitu suka kasihan ya sama umat aku kalau kesini kadang jauh gitu oke kita tinggalkan persawahannya jadi aku jarang beli padi ya temen-temen beli beras maksudnya karena suka bantuin ibu aku jadi aku suka dikasih padinya oke dan ini aku lanjut videonya tuh pas besoknya gitu jadi pas video belanja bulanannya tuh sedikit ya enggak terlalu banyak panjang jadi aku satuin aja disini dan yang pertama aku bongkar ada tempes ada minyak dua liter ada pepsoden ada sabun simsui ada softener soft clean ada agar-agar ada sabun ekonomi pencuci piring ada sampo pentin aku juga beli ubi ubi itu belinya di simang sayur ya temen-temen pas pulang kesini tuh kemarin ada simang sayur jadi aku beli gitu dan ini tas yang aku beli ya ini bagus banget sih dalamannya ada selipan-selipannya ada beberapa gitu dia tuh yang pilih anak aku ya belinya harganya Rp50.000 gitu oh ya temen-temen aku tuh tim yang nggak bisa nawar-nawar ya temen-temen nawarnya tuh asal-asalan gitu ya sudah seperti itu ya udah aku beli aja padahal mungkin bisa ya ditawar lagi dan lanjut ini aku bongkar perkopian aku tuh ini beli belanja dua kali gitu ya pas kemarinnya kemarinnya tuh beli kopi barista dan tadi yang kemarin yang ke pasar limbangan beli kopi toples yang hitam karena paksu tuh sebulan bisa usah dus ya temen-temen dus kecil ini tapi aku beli yang murah aja perkopiannya karena paksu yang minta ya temen-temen dan ini ada susu champion ada empat renceng punya anak aku ada kopi indokape gude ini ada teh seperti ini temen-temen kalau teh tuh bawa dari Jakarta ya itu teh teh itu teh murah gitu ya temen-temen ada empat picis ya kalau gak salah dan nutrisari juga belanja dari Jakarta ada dua renceng mie ada lima gula dua kilo gitu ya temen-temen dan ada nugget garam mecin ada saus kopi gude, masako, terasi, ada terigu setengah kilo, susu, madu dan aku juga beli wardah sunscreen ya temen-temen buat ke sawah karena aku sering banget tuh ke kebun dan ke sawah dan ada tali tambang juga seperti biasa ya suka beli paksu dan ada jajanan nih jajanan anak aku itu kacang-kacangan gitu bawang putih, bawang merah, garam ada gula merah, cabai rawit dan inilah belanja bulanan aku yang aku perlukan banget gitu ya temen-temen yang penting ada gitu ya biar gak bolak-balik ke warung gitu dan ini aku mau simpan sebagian aja yang mau aku refill karena wadahnya tuh wadahnya sedikit jadi ya sebagian aja ya yang aku refillnya ini yang aku simpan kopi hitam tapi kalau kopi paksu tuh cepet abis ya temen-temen beliau sehari bisa ngabisin empat picis gitu loh temen-temen apalagi sekarang kan sering ke sawah ya temen-temen harus ngompreng gitu ya bawa kopi terus pulangnya bikin kopi pagi bawa kopi siangnya ngopi ya seperti itu lah ya kebiasaan paksu gitu jangan ditiru ya temen-temen karena nggak baik juga ya kebanyakan ngopi katanya tapi paksu tuh susah ya ngilangin kebiasaannya tapi gak apa-apa ya mudah-mudahan selalu sehat deh beliau amin ini tadi aku masukin dulu si emi sama susu dan ini kopi kopiannya oh ya temen-temen lagi pada ngapain nih pas nontonin video aku bisa tulis di kolom komentarnya ya semoga temen-temen suka dengan video aku yang seperti ini yang sederhana yang jarang upload gitu aku bener-bener ya males banget nih temen-temen bikin video kalo montennya gitu sekarang lagi males-malesnya karena capek di dunia nyata ya temen-temen pergi tiap hari pergi ke kebun ke sawah gitu sampai muka aku tuh gosong loh temen-temen makanya aku beli wardah sunscreen gitu ya temen-temen dan ini lanjut aku refill-refill susu champion anak-anak biasanya sih beli yang hijau gitu ya temen-temen tapi menurut aku lebih murah dan lebih manis ini sih bedanya seribuan gitu cuma lebih manis aja kalo yang hijau tuh suka dikasih susu lagi ya temen-temen atau gula gitu dan beginilah caraku merapihkan ya temen-temen biar anak-anak gampang gitu ya ngambilnya kadang anakku yang cowok tuh dia bikin sendiri aja gimana nih temen-temen tim yang suka dirapihin atau digantung-gantungin aja bisa ya tulis di kolom-kolom komentarnya dan ini kopi gude untuk aku kadang paksu juga minum ya temen-temen tergantung keinginannya gitu kalo pagi-pagi tuh kadang kopi seperti ini atau indokapai gitu dan ini ada nutrisari yang kemarin tuh masih banyak ya temen-temen pernutrisarian jadi gak aku refill ya yang kemarin bawa paksu jadi ini aku mau satuin aja sama kopi aku gimana nih temen-temen udah pada belanja bulanan atau belum pas bikin video ini aku memasuki tanggal 12 Februari gitu ya temen-temen agak telat ya dari pembuatan video sama ngedit nih kebiasaan aku seperti itu ya temen-temen bikin videonya kapan ngeditnya kapan dan ini udah selesai kopi gude sama indokapai aku satuin sama nutrisari dan ini udah selesai ini lanjut persausan dan masako aku satuin aja disini ini tuh wadah biasa ya gitu aku pakai aja buat ngerepil ini tuh ada tutupnya gitu ya temen-temen cuman gak ditutup aja dibiarin seperti ini biar ngambilnya tuh gampang gitu ada juga ya yang sebagian aku gantungin aja untuk subtainer so clean aku gantungin aja ya temen-temen oh ya temen-temen gimana nih belanja bulanannya temen-temen over budget atau enggak kalau aku segini kayaknya ada yang kelebihannya temen-temen beli susu championnya kebanyakan sih kayaknya tapi gak apa-apa deh kalau untuk anak-anak bisa kepake sampai bulan depan gitu karena sekarang tuh anakku jarang banget ya minum itu paling kalau lagi pengen aja gitu kebanyakan anak-anak beli susu kotak gitu ya temen-temen di warung jadi kadang aku beli tuh bisa sampai 2 bulan ya untuk 2 renceng ini oke oke apa-apa ya temen-temen biar buat stok gitu dan ini lanjut aku merepil dulu teh teh celup gitu dan ini aku mau masukin gula putih ini ada sisa sedikit ya temen-temen dan tadi tuh ada semut satu ya aku buang dulu gitu oh ya temen-temen mohon maaf ya bila videonya kepanjangan gitu aku tuh tadinya pengen dibagi 2 aja ya videonya cuma pas pelanja bulanannya tuh emang gak terlalu banyaknya rekod jadi aku satuin aja dan ini aku masukin micin ya temen-temen aku tuh jarang banget ya masak pakai micin cuma pak suami tuh kalau beliau yang masak dia suka pakai micin dia tuh suka nanya-nanya ya micin dimana yaudah deh aku beli gitu sekarang itu tuh awet ya segitu bisanya sampai 2 bulan atau 3 bulan sih karena suamiku paling masaknya tuh keredok lencah ya temen-temen atau nasi goreng itu jarang banget ya dia masak paling sebulan pas di kampung 2 kali atau 3 kali ya dia masak sendiri gitu jadi alhasil awet ya untuk micinnya yang paling boros tuh aku masako sama minyak ya temen-temen 2 liter tuh gak cukup ya untuk 1 bulan apalagi kalau ada paksu tuh kalau pagi-pagi harus ada gorengan gitu ya temen-temen anak-anak juga anakku yang cowok dia suka masak sendiri bikin martabak atau bikin lumpia pisang gitu ya dia suka bikin sendiri jadi perminyakan tuh yang cepet boros banget ini aku juga beli minyak eh kuku bima ya ada kuku bima tuh bawaan dari paksu gitu dan bersama nutrisari gitu aku simpen aja karena biar disimpen ada dusnya aja gitu biar kelihatan disimpen di dus gitu maksudnya mau ngabisin dulu nutrisarinya dan ini aku beli sebuna ekonomi tuh ada berapa bija temen-temen lagi beli beli dua gratis satu gitu ya untuk sabun ekonomi dan ini aku beli nugget aku refill aja disini biar mudah nanti pas ngambilnya gitu dan ada juga madu aku satuin sama masakwa ya temen-temen temen-temen dan ini ini ada tali tambang buat buat apa ya temen-temen buat naliin kucing atau apa gitu ya enggak deh ya buat jaga-jaga buat karena sering ke kebun paksu jadi tadi kadang dia tuh apa ya motongin si pohon-pohon gitu biar gak terlalu rindang jadi suka beli pertalian seperti itu atau buat jemuran gitu ya temen-temen tapi jemuran aku sih udah banyak gitu ya pakai tali tambang sebenernya ada yang kelupaan ya temen-temen tadi tuh aku mau beli heat heat list heat buat nyamuk gitu cuma kelupaan gitu dan ini untuk permen-permen yang kemarin aku beli eh bukan beli ya bawa paksu aku satuin sama kacang itu ya temen-temen kacang apa yang namanya aku lupa jadi disatuin aja deh biar gampang gitu dan ini aku mau potekin si softener soft clean ini tuh sama sampo pentin mau aku gantungin aja ya temen-temen biar mudah gitu nanti ngambilnya tinggal potekin aja gitu ini aku juga beli tiga ya temen-temen dipaksa gitu ya disuruh beli tiga sama saudara aku yang tadi di pasar katanya nanti gratis piring gitu yaudah deh aku beli gitu tiga renceng dan Alhamdulillah ya dikasih gitu dan untuk kopi toples juga dikasih piring gitu dua gitu ya temen-temen Alhamdulillah dan ini dapet dapet piringnya tuh satu gitu untuk softener soft clean dan aku juga jalan-jalan permen ya sama agar-agar gitu tadi jadi aku satuin disini gimana nih temen-temen harga-harga di tempat temen-temen stabil atau enggak nih di tempatku lumayan agak banyak yang naik ya temen-temen apalagi bawang merah bawang putih naik-naik terus ya temen-temen kayaknya mau bulan puasa ya jadi serba naik gitu gak kerasa ya temen-temen udah mau satu bulan gitu satu bulanan lagi nih bulan ramadhan ya Allah Alhamdulillah ya semoga kita bisa bertemu dengan bulan ramadhan yang sebentar lagi amin siap-siap ya untuk belanja persiapan bulan puasa pas belanja buat lebaran juga nah udah kemana aja ya temen-temen dan tadi juga bawang merah bawang putih udah aku simpan di tempatnya ya temen-temen dan aku juga simpan micin di atas tempat masak di sana di luar kalau untuk seperti ini bahan-bahan seperti ini aku di dalam aja karena dapurku tuh berdebu ya temen-temen belum ketutup gitu atasnya dan aku juga masak di tungku jadi untuk piring makanan seperti ini disimpan di dalam gitu dan ini oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk video recehnya terimakasih yang udah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati